Oh hayo gozaimasu Oh hayo gozaimasu Raiden, selamat pagi Raiden Aduh Dingin banget nih Ayah nge Teman-teman Jumpa sama saya lagi di vlog Laki-laki kedua Oke teman-teman, kali ini Saya mau share suatu cerita Bukan share juga sih Anu Sebenarnya, karena sudah banyak Teman-teman di Youtube Jadi, saya mau Ceritain kalau kesah saya juga Bener-bener, ini vlog Yang paling saya tunggu teman-teman Saya bisa share cerita sama teman-teman Oke teman-teman, saya mau Bicarain masalah pajak warga Di Jepang Ceritanya bakal panjang sih Ayo teman-teman, kita Dengerin ya, dari pertama ya Oke teman-teman, sembari Ngerokok ya, sama minum kopi Pokoknya ceritanya bakal panjang sih Mau ceritain semua undek-undek saya Ya teman-teman, ini adalah Slip gaji ya Bukan Ingat loh teman-teman, ini bukan masalah Pamer gaji apa enggak Tapi teman-teman, dengerin sampai Akhir ya Biar teman-teman tahu Artinya Nihon sefno ijime Itu artinya Kekejaman pemerintahan Jepang Oke teman-teman, didengerin sampai akhir ya Teman-teman, mohon ya Di sini tertulis 2 267 650 yen Itu kalau dikaliin Biasanya 1 yen 100 rupiah ya Mungkin sekitar 26.700.000 Sekian gitu ya Ingat loh teman-teman Itu Jangan jumlah hal gedenya aja Yang dilihat ya Tapi teman-teman Saya mau tunjukin Yang lebih ngeri ini Dan di sini ini Angka 30 30.372 Itu adalah pajak Itu pajak per bulan Jadi 3 juta Dan dipotong Menjadi Gaji bersihnya 237 278 Atau 23 jutaan ya Oke teman-teman Ini bukan masalah sombongnya Bukan masalah gedenya Saya mau ceritain Ngerinya itu kayak apa teman-teman Jadi yang 30.000 ini Atau sekitar 3 juta rupiah itu Itu adalah Pajak Wajib Warga Jadi Tiap bulan kita harus bayar Dan Notnya teman-teman 3 juta ini Kita harus Bayar per bulan Tiap bulan Walaupun kita punya Pekerjaan pun Atau tidak punya Pekerjaan teman-teman Ingat loh Punya kerjaan Tok Nganggur pun Wajib Bayar 3 juta per bulan Bayangin teman-teman Gimana gejemnya itu Saya juga bingung Heran itu Bayangin aja teman-teman Misalkan saya nganggur Sebulan Bayar 3 juta Nganggur 2 bulan Bayar 6 juta Terus Gimana saya Mau pulang Ke Indonesia Bayangin aja Misalkan saya pulang Satu tahun gitu 3 juta Kali 12 Berapa itu 36 juta Gimana mau pulang Pusing Pusing Bener Bener-bener pusing Dan juga Sebenernya saya tuh Pengen banget Sekolah loh di Jepang Gimana sih Gak ada basic sama sekali Saya disini Ngiri juga sih Sama orang yang Bisa kuliah Gitu Bisa sekolah Gitu Gitu Tapi gimana Mau sekolah Kalau misalnya saya sekolah Yang mau bayar pajaknya Siapa Maksudnya istri saya Apa ibu Mertua saya Aduh Bener-bener Gimana ya Bisa sekolah itu Anugerah loh teman-teman Bener-bener anugerah tuh Ngiri yang bisa Sekolah di Jepang gitu Senangnya bisa Dibayarin orang tua Gitu Makanya Buat yang sekolah itu Harus bener-bener Belajar yang bener Teman-teman Itu Banyak loh yang orang Gak bisa kesempatan Buat sekolah loh Kayak saya juga Banyak juga teman-teman Yang lain gitu Makanya kalau Ya sekolah Ya sekolah aja Gak usah Muluk-muluk Apa Muluk-muluk Bikin macam-macam Di medsos Apa Pacara Yang gak bener Apa Gimana Berantem Itu Bener-bener Ngiri Saya Bener-bener Ngiri Dan ini Teman-teman Masalah 23 juta itu Itu Dapatnya Ngeden loh Teman-teman Itu Overtime Lembur Kerjanya Keras sekali Apalagi Saya Bukan Bukan Orang Jepang Kan Diskriminasinya Keras Sekali Disini Tahu Sendiri Kan Kalau Orang Jepang Itu Enggak Suka Sama Orang Asing Teman-teman Yang Magang Juga Tau Kan Beratnya Kayak Gimana Padahal Teman-teman Yang Magang Baru Kepala Sepuluh Kan Sepuluh Jutaan Itu Sudah Nyesek Banget Tahu Sendiri Apalagi Saya Yang Bisa Dua Kalinya Berarti Saya Nyesek Dua Kali Tapi Gimana Lagi Namanya Laki-laki Dibetah-betah In Aja Kerjanya Demi Keluarga Dibetah-betah In Aja Gimana Lagi Mau Pulang Indonesia Cari Kerja Gimana Saya Cuman Lulusan SMA Kok Mau Gimana Lagi Nasibnya Gini Kok Karena Basic Saya Cuman Punya Driving Lesson Saja Jadi Saya Tidak Punya Basic Sekolah Jepang Apa Gimana Itu Apa Sarjana Apa Jadi Saya Tidak Punya Skill Kerjanya Ya Ya Gitu Sera Butan Ya Ini Aja Tuh Cuman Sim Mobil Sim Motor Biasa Sama Motor Gede Mending Kalau Saya Punya Sim Truck Mungkin Kerjanya Bisa Lebih Enak Lagi Si Juga Jadi Supir Truck Gitu Cuman Susah Juga Sih Saya Juga Bukan Orang Asli Jepang Jadi Gak Bisa Gitu Dipercaya Sama Perusahaan Gitu Dan Juga Gitu Diskriminasi Disini Keras Sekali Teman Teman Soalnya Kita Dianggap Orang Luar Yang Cuman Nyari Uang Aja Di Jepang Jadi Terus Dibawa Pulang Ke Tanah Air Apa Gitu Padahal Saya Gak Kayak Gitu Saya Tinggal Disini Keluarga Disini Sering 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 Berantem Saya Dulu Untung Tempat Kerja Yang Sekarang Enak Karena Udah Sering Berantem Jadi Dipindahin Tempat Kerja Yang Enak Sering Sekali Berantem Dulu Ya Kalau Di Dalam Kerja Dijahatin Ya Saya Diem Aja Kalau Orang Badannya Sama Kayak Saya Atau Lebih Kecil Diem Aja Dulu Tunggu Tempat Parkir Ajakin Berantem Gak Berani Besoknya Takut Ya Tapi Biasanya Kalau Yang Gede Yang Kuat Orangnya Baik Baik Tapi Yang Buat Not Aja Teman Teman Gak Semuanya Jahat Kalau Udah Jadi Sahabat Orang Jepang Baik Yang Laki Baik Baik Setia Tempat Janji Benar Bagus Enggak Pelit Biasanya Orang Jepang Pelit Kayak Dulu Saya Juga Punya Teman Itu Jahat Pertamanya Jahat Sama Saya Teman Gara Itulah Enaknya Orang Indonesia Kalau Disini Minta Rokok Susah Banget Di Jepang Malu Orang Indonesia Biasa Minta Rokok Kasih Malu Sendiri Tapi Habis itu Jadi Baik Tergantung Sih Kadang Bagus Sih Kalau Kita Lakuin Mereka Pake Adat Kita Mereka Bingung Orang Indonesia Laki 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 Gitu Ya Emang Gini Biasa Sama Teman Ya Cuman Ya Ada Enak Ada Enggak Sama 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 Teman Teman Namanya Keluarga Disini Saya Sayang Banget Sama Keluarga Saya Disini Lebih Sayang Daripada Keluarga Yang Di Tanah Air Sama Bapak Saya Berantem Lulu Males Kabur Lalu SMA Kabur Makanya Gak Kuliah Kalo Watak Saya Sebenernya Teman Teman Saya Orang Nggak Nggak Ada Nasionalisme Sama Sekali Dan Nggak Ada Agama Sama Sekali Mungkin Sekarang Saya Nggak Peduli Jepang Atau Indonesia Semuanya Menurut Bahasa Kasanya Tai Kucing Semuanya Nggak Urus Saya Mau Politik Indonesia Kayak Gini Mau Politik Di Jepang Kayak Gini Nggak Peduli Saya Yang Saya Bisa Lakuin Itu Melindungi Keluarga Saya Yang Sekarang Saya Sayang Banget Sama Keluarga Ini Makanya Saya Kerja Ngeden Kayak Apapun Saya Nggak Nggak Ngeluh Nggak Pernah Cerita Kalau Di Apapain Gitu Kalau Kalau Ada 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 Apa Saya Tanggung Sendiri Bapak Merdu Sudah Meninggal Namanya Laki Laki Ya Gitu Ya Gitu Aja Teman Teman Pokoknya Namanya Kerja Ya Di Betah Betah In Aja Ingat Keluarga Aja Ingat Lagi Di Rumah Betah Betah In Aja Ya Namanya Rumah Itu Ya Keluarga Kan Kalau Nggak Punya Keluarga Berarti Nggak Punya Rumah Itu Aja Jadi Kalau Teman Teman Berang Nasionalismo Indonesia Jepang Buku Semana Dua Duanya Tai Kucing Saya Sayang Keluarga Saya Sayang Cuma Sama Keluarga Itu Aja Kadang Kadang Ngiri Sama Teman Teman Saya Yang Orang Indonesia Nikah Sama Orang Jepang Mereka Bapak Merduanya Kuat Kuat Biasanya Maksudnya Dilindungi Bapak Merduanya Kerjaan Dicari Gini Gini Orang Tua Kalau Saya Tarung Sendiri Gak Ada Ngajarin Baru Nikah Setelah Belum Berapa Bulan Bapak Berapa Nua Meninggal Untang Gitung Untung Untung Kayak Orang Ngilang Di Jepang Ini Ya Menggunakan Lagi Nasib Sikata Aja Yang Penting Gajian Yang Penting Gajian Teman Teman Oke Kayaknya Saya Akan Ceritain Etos Kerja Saya Sama Teman Teman Etos Kerja Saya Itu Gak Perlu Apa Disiplin Apa Gini Gak Urus Yang Penting Kalau Kerja Itu Dibetah Betahin Jangan Jangan Keluar Kerja Karena Gak Betah Dibetah Betahin Yang Penting Gajian Gajinya Dibawa Ke Keluarga Oke Dibetah Betahin Yang Penting Gajian Oke Teman Teman Oke Teman Teman Sengaja Emang Saya Share Cerita Sama Teman Teman Tidak Mungkin Saya Cerita Kayak Gini Sama Istri Saya Ntar Istri Saya Bidah Kamu Laki Laki Nguluh Nguluh Kayak Gitu Ya Sesama Laki Laki Saya Main Share Senang Banget Laki Benernya Vlog Yang Paling Saya Tunggu Ini Karena Senang Sudah Banyak Teman Teman Di Youtube Banyak Juga Yang Senasib Kadang Kadang Lihat Di Facebook Gimana Wah Nyesek Nyesek Kerja Sering Kan Gitu Ya Saya Juga Nyesek Sini Sama Sama Teman Taman Makanya Kalau Kerja Jangan Apa Tuh Teman Main Game Kadang Ngiri Maha Pemain Game Game Kerjanya Gak Tunggu Apa Main Game Ya Beli Bede Beli Konso Beli Ini TV Bagus Game Ngiri Juga Sih Kada Game Udah Pension Saya Juga Main Game Oh Ya Jadi Ingat Itu Kemarin Apa Main Game Terakhir Itu Ya Pusat 6 Udah Pension Soalnya Saya Main Game Tapi Coba Nonton Itu Video Terakhir N Ngerekam Pake HP Sih Jangan Nonton Biar Nggak Vlog Nggak Suram Banget Oke Teman Teman Jangan Jangan Kouk Kam Tch Terima kasih telah menonton! 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 Sayonara! Sampai jumpa di vlog ketiga! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!